Selamat sore, Anda menyaksikan headlani sepukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Anggya Sibuan, pemirsa tim SAR Gabungan terus mengevakuasi korban dan rumah yang terdampak bencana longsor di kampung Gintung, kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Diketahui longsor menimbun 25 rumah warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Rifki Nafis, langsung dari kampung Gintung. Rifki, selamat sore. Bagaimana sejauh ini proses pencarian korban? Apakah ada korban yang sudah berhasil ditemukan? Selamat sore, Anggi dan juga pemirsa memang betul sekali hingga saat ini. Petugas gabungan dari TNI, Polri, SAR, dan BPBD, juga dari Purko Pindah, masih melakukan upaya evakuasi dari bencana longsor yang sebelumnya menimpa kampung Gintung, desa Cibenda, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Minggu 24 Maret lalu. Dan hingga saat ini pun proses evakuasi masih terus dilakukan meskipun berdasarkan informasi terkini, masih dikatakan menggunakan prosedur ataupun metode manual. Hal ini karena memang beberapa kendala yang ditemukan di lapangan seperti diantaranya adalah proses yang terganggu akibat lumpur yang sudah mulai mengendap. Namun berdasarkan informasi terkini memang dari longsor yang terjadi pada hari Minggu 24 Maret lalu ini menimbun setidaknya puluhan rumah, ada 25 rumah, kemudian juga membuat 10 orang minimal hilang dan masih dalam proses pencarian yang hingga saat ini petugas gabungan pun masih mencoba ataupun berupaya terus dalam mempercepat proses evakuasi yang dilakukan di TKP. Meskipun memang kendala yang lainnya juga terkait dengan akses yang cukup sulit menuju ke TKP sehingga memang agak sedikit memperlambat proses evakuasi. Namun untuk lebih lengkapnya saat ini kami juga sudah bergabung dengan PJ Bupati Bandung Barat dengan Bapak Arsan Latif untuk mengetahui lebih jelasnya. Pak bisa dijelaskan kepada pemirsa update terkini, perkembangan terkini proses evakuasi sudah sejauh apa Pak? Baik, perlu kami sampaikan, pertama-tama kami ingin menyampaikan turut berduka citang atas belum ditemukannya ya Bang ya, belum ditemukannya 10 jiwa, 10 jiwa yang masih sedikan pencarian. Jadi kami, saya, PJ Bupati Bandung Barat, Pak Kapolir Cimahi, dan Dim Cimahi beserta dari Pangdam, Polda maupun PJ Gubernur Jawa, perwakilan hadir disini untuk melakukan evakuasi. Sampai saat ini, 10 jiwa yang masih tertimbun dalam lumpur itu sedang kita lakukan proses pencarian. Yang lainnya, itu sudah kita lakukan evakuasi. Sebagai informasi, itu ada 115 kakak, kemudian 429 jiwa yang ada disini, kemudian 30 rumah yang rusak berat. Bagaimana melakukan proses pencarian atau evakuasi, memang kita mengalami kendala karena kondisi yang sempit, medannya yang begitu kerjal, decek, itu kira-kira sehingga memang kita menggunakan motor pun tidak bisa naik. Jadi memang harus kita jalan ke kaki. Kami bertiga sudah cek lokasi. Sejauh ini proses evakuasinya kan digunakan metode manual. Ada rencana menggunakan alat berat atau seperti apa? Sampai saat ini kita belum berpikir ke sana karena memang seperti yang disampaikan tadi bahwa kondisi medannya itu cukup terjahat licin dan sangat sempit. Alat berat tidak bisa masuk. Alat berat tidak bisa masuk. Sejauh ini, tadi kan proses evakuasi masih terus berlangsung. Adakah keluarga yang sudah melaporkan kehilangan keluarganya? Karena kan 10 jiwa tadi dikatakan Bapak masih dalam proses pencarian. Itulah laporan terakhir berdasarkan informasi dari keluarga yang kita datang. Ada 10? Ada 10. Jadi berdasarkan informasi dari keluarga yang merasa kehilangan keluarganya itulah data-data. Sampai sekarang belum ada. Masih insya Allah tetap jangan sampai lebih lah. 10 saja masih sekarang ini. Jadi tim gabungan TNI Polri bersama Pemda, ada juga Basarnas, BPPD, dan para relawan ini masih di lokasi, di lokasi inti yang longsor ini. Masih mencari korban yang sampai sekarang belum ketemu. Sehingga dari Polda, Jawa Barat ini menerikan 2 pos ya dari DVI ya. Ada Anten Morten dan Pos Morten. Untuk Pos Morten ini kita pusatkan di RCD Cililin. Sehingga nanti apabila 10 korban jiwa ini ketemu ya kita berharap mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan masih selamat ya. Sehingga ini membuat kabar baik bagi kita. Tapi seandainya memang nanti nggak selamat, maka tim Pos Morten ini ada di RCD Cililin. Kemudian tim Anten Morten ada di lokasi evakuasi di pengusian di desa Cebenda ini. Sudah ada 10 keluarga korban yang melaporkan. Nah kita sudah mengambil sampel DNA. Sehingga nanti harapannya sekali lagi mudah-mudahan korban selamat. Tapi kalau nggak selamat, kita akan mencocokkan nanti DNA korga korban dengan korban-korban ini. Kira-kira seperti itu. Tadi dengan proses pencarian manual itu, apa saja yang terjunkan Pak? Ada pasukan pelacak kah, anjing pelacak atau seperti apa tadi? Jadi tim gabungan ini, ini kan manual ya. Ada dari TNI, Polri, kemudian dari Pemda, ada BBBD, Basana semuanya. Termasuk kita libatkan kinain atau anjing pelacak ya. Ini untuk mencari korban di runtuhan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari pengungsian sendiri, tadi kan ada ratusan jiwa yang mengungsi. Saat ini pemenuhan kebutuhannya seperti apa Pak? Alhamdulillah sampai saat ini, suplai atau bantuan dari semua pihak, dari Pak Gubernur, Jawa Barat, kemudian Dino Sosial, kemudian Tagana, kemudian ada juga dari swasta, dari berbagai pihak, sudah terpenuhi semua. Tadi lagi berusaha ada dari Telkomsel. Jadi memang alhamdulillah kami mencapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, mensuplai kebutuhan-kebutuhan. Harapan kami, para pengungsi, masyarakat kami yang sudah mengungsi ini, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Itu prinsip. Supaya mereka paling tidak kehilangan, walaupun ada stres, ada kondisi psikis, tapi bisa nyaman dengan kondisi pengungsian yang nyaman gitu. Terkait posko kesehatan seperti apa? Lengkap semua. Jadi posko kesehatan ini dari provinsi ada, dari polda juga ada, termasuk dapur umum. Jadi dari kodam dan polda, dari provinsi juga sudah sedang menyiapkan dapur umum dan termasuk tim kesehatan. Ini sudah kita siapkan semua. Memang sekarang kebutuhan yang utama kalau kita melihat ya, ini pakaian. Tapi alhamdulillah tadi dari Telkomsel akan mengirim bantuan. Kita juga melihat beberapa kebantuan pakaian sudah datang. Ini rencananya masih akan ada yang akan datang ke sini lagi enggak Pak? Seperti PJ Gubernur atau siapa? Rencana Bapak Pangdam Tiga Silwangi akan pinjau langsung ke lokasi bersama dengan Bapak PJ Gubernur, itu pun mungkin dengan Kapolda bersama di sini. Jadi di sini juga kami sudah laporkan ke pimpinan atas untuk menyiapkan lagi, menambahkan pasukan, pasukan dari batalun armai tempat untuk pasukan berada stand by di sini. Sampai ikut pencarian nanti korban. Dan akan kita buat posko di sini bersama TNI Pori, kita beri dari Pemda dan ada nanti posko gabungan yang ada di sini. Intinya adalah bagaimana nanti kita menambah pasukan ini untuk mencari, menambah untuk mencari korban yang tertimbun tanah. Kami juga bersama-sama telah menggunakan kepada masyarakat yang potensi ya, berpotensi akan terdampak apabila misalnya ada hujan susulan. Ini sudah kita himbaw untuk mengungsi di sini, alhamdulillah sebagai masyarakat mau ya. Karena kalau kita berkaca, Baik, pemirsa kami mengalami kendala teknis komunikasi, barusan saja jurnalis Metro TV Rifkin Afis melaporkan dari Kampung Gintung tentang bagaimana kondisi di sana pada saat ini operasi evakuasi belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena lokasi yang jalannya sempit dan juga jalan terjal, serta juga kondisi bahwa cuaca juga masih kurang mendukung untuk proses evakuasi hari ini. Dan sebagian dari masyarakat sudah dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.